Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ges ngelakonan vaksinasi K-298 Santri di Pondok Pasantren Arohman bikin begatkin siklus sumbo barna difteri. Eta ketakti dilakonan Satu Tas Sawatera Orang Santri di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, kata Rajang difteri. Kegituna Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung gesik nangenan etapa soalan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ges ngelakonan isolasi turta vaksinasi bikin 268 Santri di Pondok Pasantren Arohman. Eta hati dilakonan Satu Tas Tilu Orang Santri, kata Rajang difteri. Dinas Kesehatan Saharita menggatkin siklus sumbo barna difteri sangkan tebeki sumaramba. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung gesken, Kabupaten Bandung tacan bebas dina panyakit tipteri. Serajan kitu dumasar karena keterangan Kementerian Kesehatan Kabupaten Bandung tetapi keangalaman endemik panyakit tipteri. Bikin ngejaga daya tahan tubuh masyarakat kudu barang dahar anu bergizi serta boga panyalindungan diri. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Medina, Nembraken, dua orang Santri Wanoja umur 15 tahun di Pondok Pasantren Arohman di Kesehatan Ibun Kabupaten Bandung, positif penandangan dipteri saprak awal Agustus. Kiwari atas Santri Anu Dua Ante dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Salah seorang warga Nuka Tarajang Dipteri ges dioperasi di Rumah Sakit Anu Sarwa. Kondisi terakhir dari pasien memang masih dalam penanganan di salah satu rumah sakit. Yang penting penanganan cepat dari pasien tersebut sehingga penyelamatan bagi pasien tersebut. Dan untuk yang sekitar ataupun yang kontak dari pasien tersebut, kami sudah melakukan tindakan profilaksis bagi keluarga dan bagi santri yang diduga kontak dengan pasien tersebut. Dinas Kesehatan ngelewatan UPTD bakal mayeng nalinga gen kayaan di Kecamatan Ibun. Warga nungarasa gen gejala nyeri tikoro, nyeri nelen, muriang, anu nyongkap, diperdi segancang na datang kapus kesmas piken diubaran. Regitya Prasaja, Bandung TV